Total keseluruhan budget habis berapa? Kira-kirain aja? Eee... Dua s***** Ini bengkelnya abal-abal gitu, jadi... Itu bengkel pindah... Tapi gak ngomong ke gue Wah lampus? Motornya dibawa kabur Ini? Ini Kok temu lagi? Temakannya Setahun ada... Lampu sennya depan mana mas? Ini lampu sen Yang putih Oh! S***** Terima kasih telah menonton! 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 tapi kalau untuk look sih oke jadinya ya clean banget oke kita langsung nih Mas mau mau nanya juga nih punya nama nggak nih punya namanya kunyuk-kunyuk merasa dikatakan agak tersinggung kenapa kunyuk karena dari awal beli dia nyusahin gitu ngerebetin jadi emang udah ini aja jadi kunyuk dalamnya oh gitu tapi nyusah-nyusahin sayang akhirnya udah bener sekarang oke oke namanya kunyuk basicnya apa nih Mas awalnya ini GL100 iya jadi naik karena berat mesinnya pingin lari kenceng akhirnya ganti lah jadi 200 masuk ke balap butuh torsi aja Oh ya karena mungkin ukuran belakang kali baru betul karena belakangnya sama tromol belakang tuh berat-berat jadi ini lu ganti mesin ganti mesin aduh ya gitu ya orang-orang harusnya makan tiban gitu ya ganti ban ganti tromol pakai yang lebih ringan ini ganti mesin kalau mengorbankan ini ya orang pertama ke bengkel ganti oli ini ganti mesin ganti mesin gel cepe sebelumnya sekarang basicnya Tiger 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 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 oke berarti ini sih kunyuk ini udah bukan up cc lagi tapi ganti mesin ya ganti mesin istri dari ah di stroke up dikit-odisturkan juga berapa dikitnya berapa ya seribu lah nggak tahu kayaknya 210-an dibawah itu deh Oh di atas 200 lah ya pastinya ya iya dong kan namanya juga di oke sepertinya pajaknya hidup nih baru ganti kemarin baru ganti nanti pelat ya baru nih ya hidup ya jangan ini bukan variasi ya ini taat pajak biar kata motor custom siapa bilang motor custom nggak harus taat pajak nih bisa hidup nih 2008 nih masih lama nih tuh ayo yang berminat buka berapa nggak dijual belum ya jangan bilang nggak ntar tau-tau di Facebook iya oke sekarang adalah segmen yang ditunggu-tunggu dimana kita akan mempreteli perintilan-perintilan bukan maksudnya menanyakan part-part yang dipakai di gunyuk ini pake nyuk oke langsung aja mas kita mulai dari kaki-kakinya nih mas ini band depan pakai ring berapa nih pada depan ini pakai 18 ringnya ring 18 depan-belakang belakang 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 16 depan 18 dengan ukuran ban berapa nih yang di depan mas depan pakai 418 408 400 516 16 di depan nih banyak banyak pakai apa sih lo Oh singku juga ukuran 500 dengan ring 16 oke udah jelas ya soalnya gue sering kelewati soalnya ukuran-ukurannya Oh ya untuk pelak depan nih ukurannya ukurannya ukuran 18 lebar berapa mas 250-250 ya belakang 300-an kayaknya 300-an belakang tromol tromol apa tuh mas belakang kebak tromol apa itu ya itu SR ya SR oh bener ya aduh apura-apura nggak tahu sih gue sebenarnya tapi emang nggak tahu belakang pakai tromol s-400 tadinya pakai King ini udah udah robakan ke-4 atau ke-3 gitu udah ubah-ubah konsep banyak ya belakang emang tadinya pakai King cuman kurang kurang pakem gitu terus gua ganti ke pakai cakram belakang masih nggak pakem juga udah sekalian aja oke belakang tromol SR ya di depan pakai tromol depan pakai cakram cakramnya bawaannya siapa apa custom ini tromolnya RX King pokoknya Yamaha pakai King pakai King kalau nggak salah ya kalau nggak salah jadi waktu gue beli awal tuh ini udah udah bawaan sama ini oke nah jangan terangin dulu kita tanyanya biar gue kerja gitu ini pakai RX King cakram bawaan juga kali ya enggak cakram tuh custom kayaknya ya pakai PCM kalau sudah deh PCM ukuran 300 kalau nggak salah oh masuk ya bikin adapter lagi nggak sih bautnya gitu gue nyarinya yang mangkok oh iya 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 kayak paham gitu gue gitu mangkok itu gimana jadi kan ada dua cakram ada yang bener-bener lurus ada yang agak mangkok gitu ini makanya ada jeda di sini Franco iya 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 I피 engga bukan俺k yang PENP lah ya bukan Plug yang Play lu mesti lo mesti ngakalin gitu sedikit cengengenya ini bolongannya udah... 4 yuk udah pas sama si tromol ini iya iya kita lanjut ke shockbreakernya nipas shockbreakernya pake shock breakernya apa shockbreaker pakai RX King pake king juga king lama Ini kayaknya honda king ya hahaha iya onda king iya on Electric rata-rata king semua kayaknya shockbreakernya pakai King terus segitiga segitiga pakai rx-nya juga bawahnya juga ya tapi dipotong atasnya oh oh iya biar movie clean ya harusnya ada itunya ya ada racer bawahnya ya kayak 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 berarti yakin terus ini stangen stang gue nggak tahu ini stang jepit bawaan lagi dari dulu masih keren bawaan motor bawaan untuk gue beli Oh dulu belinya udah udah gini stang belinya udah custom tapi enggak gini dong tapi enggak gini emang or yang masih nempel tuh ini sama ini doang sama soknya Oh masih bawaan yang awal-awal bakal lah ya betul ya oke stang jepit lah berarti ya iya stang jepit lepon ya fotonya iya oke terus eh wakilnya lucunya ini pake fans gitu ya mantap juga ya sepatu-sepatunya pro ATT ini apa hand grip lagi apa handle-handle frame depan sama kopi handle pakai Honda Tiger kalau salah iya ini kayaknya bawaan Tiger terus segitiga udah semuanya ini lampu depannya headlapnya lampu pakai Tiger pakai Tiger ya kelihatan sih ya tapi mirip-mirip fiction ya sih enggak ya enggak tahu lu juga enggak tahu sih biar panjang aja obrolannya speedometer speedometer aftermarket banyak itu di Tokpedia tapi nyala nyala listriknya langsung nyala wah mantap sekali udah pajak hidup listriknya online bensin nyala ininya Oh maksudnya Oh ininya takaran Oh ada takaran bensinya ada pakai pelampung dalam Oh ii di kirain gue bensinya nyala kalau dibakar ya nyala-nyala berapa 25 apanya pas hahaha pajak on pajak jalan-jalan bos terus eh stop kontaknya mana ya Oh di samping sini oke tankinya nih pakai tanki apa nih kayak familiar ya tanki sejuta umat sekarang ya belum pakai tanki ini ini apa-apa kembali karena bawaan motornya GL jadi gua tuh milihnya eh pakai GL aja lah dimodif lagi jadi tadinya itu ada buat bukaan gitu jadi diratain diratain yang biasa ya lucu juga kayak pesawat UFO ya iya tapi kalau tankinya kepenuhan masih bleber nih udah udah masalah umum itu kayaknya Oh oke maksudnya bleber tuh keluar-keluar apa rembes Oh dari sini ini gua udah tiga kali ngecat cuman karena-kara bleber bensin tadi udah-udah berkerak-kerak gitu kayaknya mesti di coating ya kalau di coating lu ngaru nggak tahu harusnya sih ngaru kalau di coating mungkin coating ajalah pada ganti-ganti cat mas hahaha iya oke terus waduh yang lucu nih joknya yang pertama tadi gue sampai sini tuh melihat jok lu mas naksir juga gue warnanya hampir senada lah sama kerit ya iya coklat-coklat eh gitu itu joknya pakai bahan apa mas itu yang pasti custom dong ya bahan gue kurang tahu ya bikinan itu lah asik banget itu bisa buat jadi ini tapi beneran enak banget di apa ya keset gitu maksudnya kalau dibawa jauh kayaknya enak gitu nggak nyerot-nyerot gitu ini cafe racer dengan konsep Hornet nah Hornet belakangnya nih apa mas kosong-kosongkah apa kosong ya kenapa lu pilih pakai Hornet apa karena memang konsepnya cafe racer gue pingin punya motor yang ada Hornetnya sebenarnya dari dulu pingin pingin looknya balap lampu belakangnya ada lampu belakang di itu masuk ke ini dari jok udah terus Hornetnya udah shock breakernya nih mas shock breaker belakang mas shock breaker pakai Kawasaki W175 pakai W175 oh gue pikir custom-custom variasi gitu enggak enggak langsung enggak gitu jujur enggak ngambil ini karena ini aja karena dirumah lagi ada udah taruh oh emang ada stok di rumah tadinya emang mau ada bahan apa di rumah taruh aja masukin jemplung sini gitu ukuran yang W175 shocknya berapa sih 34 ya ukurannya 34 biasanya banyak yang nanya juga bang ini kok bisa pendeknya sama tingginya segitu ukuran shocknya berapa gitu nah oke swing arm pakai apa mas pakai W175 juga W175 juga oh ini Kawasaki Yamaha Honda Kawasaki Kawasaki Tiger ya ini Fusion ya Fusion 3 brand loh mantap sekali ini footstepnya nih Mas footstepnya pakai kalau nggak salah pakai Nui Project udah aftermarket 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 ya tapi gua potong dikit tadinya kan ada apa sih buat biar nggak nyiprat kerantai tuh ada kegangan itu tetep harus disesuaikan ya garung nggak suka potong ini motor balap banget sih memang ya dari look-look footstepnya gitu ya mundur ke belakang banyak nanya yang ini nih sebenarnya nah saya juga berumur nanya karena masnya ini apa ini switch switch obat switch lampu-lampu sen ada lampu ini Sen dua Oh lucu banget coy ini gua beli di Aliexpress di luar dong berarti ya iya dari Cina di sini nggak ada di Pak pulang ada belum belum disini ini fungsi fungsional semua tapi iya ada sen lampu ini lampu lain lapunya itu engine off on stop engine yang satu kosong ada turbonya omegos belinya sekitar kayaknya 600an dapat dua deh udah mau ngomongkir sama pajak cipping selamanya iya udah boleh juga nih lucu-lalu di Miabi tapi kurang sih kayaknya kalau copernya iya kayaknya nggak cocok gitu ini nggak tanya sekalian apa tuh Nah itu apa ini buat handphone Oh kayak abang-abang grep ya Iya kalau gue narinya ini Oh buat map alamat wah emang perlu sih perlu perlu itu bukan cuman buat ocek online aja tapi gue juga butuh kayak kemarin susah kan HP iya kan kantongin jalan ini tinggal taruh udah dari situ kita akan berwarangkanya mas rangkanya seperti pada umumnya nggak ya masih bawa orian setengah ori setengah kedepan tuh orinya apa nih ori GL belakangnya setengah udah potong dibikin ulang itu itu dudukan pelatnya juga oke juga asik juga beli pasti aftermarket juga lampu sennya depan mana mas ini lampu sen yang putih oh LED saya hampir kena prank aku penasaran ntar kita nyalain ya boleh boleh bagus sekali di belakang udah 3-in-1 itu ya lampunya iya 3-in-1 oke apalagi ya kenal pot mas kenal potnya bikinan tuh ya pasti custom bikin custom banyak yang nanya soalnya kayak linknya dong dimana gitu-gitu nggak ada lu harus datang ke bengkel biar diukur gitu gitu iya itu coy gue juga kadang suka bingung kalau ditanya mas ini ya karena memang serba custom iya jadi kita datang ke bengkel kenal pot tapi jarang-jarang sih nggak semua bengkel kenal pot terima bikin kayak gituan sih betul nah mungkin ribetnya disitu doang kali ya boleh kali mas kita jual aja kita bikin yang banyak ya plug and play boleh itu ya gimana kalau setuju tulis di kolom komentar ya itu model pipa ya iya model pipa ala-ala bambu runcing ya iya kenapa lu seperti separuh gitu kenapa nggak dinaikin ke atas gue suka emang konsepnya emang dibawah gitu terus biar sekalian deket sama tanah aja iya oh biar ada ground clearancenya biar nggak terlalu jauh kali ya gapnya karbunya mas pake karbu apa nih? karbu gue pake keisin sutko apa? keisin sutko keisin sutko 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 28 kayaknya 26 kayaknya 26 coba kita liat ya gak liat bingung juga oh keihin ini keihin 28 28 28 28 28 kayak hiihin PE itu ya iya kayaknya sama tutupnya pake variasi lah itu apa? KNN itu biar keren aja sih KNN kayak nama Lepaga ya iya oke kayaknya udah semua gue tanyain ya mas sambil kita ngobrol-ngobrol sambil mikir nih apa ya kira-kira yang belum ditanyain kalau harga berapa mas? total mas total bukan dijual ya total total keseluruhan budget abis berapa? kira-kirain aja dua sapi jantan kali ya dua sapi jantan apa? harga-harga kurban ya gak ngitungin soalnya kan ini proses ya jadi dari awal sampai akhir iya gak tau udah keluar duit aja iya tapi makanya gue nanya kisarannya lah kira-kira lah 40-an sampai kali ya wadaw kau menang mending jangan nonton makanya banyak yang nanya harganya berapa sih budgetnya karena kan uji coba ada salahnya terus pasti dibayar lagi bagian ini bakal gue potong gue taruh di tiktok wah mas malamat segitu nah itu kan bukan sekali jadi tapi dari awal konsepnya kan berubah-berubah kayak motor gue semiabi tuh beberapa kali ganti konsep mas sampai ada miabi 5.0 buset ya gue sampe nama-namain kayak gitu karena ya itu konsepnya jadi setiap lu ganti konsep kan lu harus bayar apa mekanik lu lagi ya betul bayar mekanik dan beli partnya juga bos iya lah oke apalagi ya dari sekitaran itu ya 40an sih kayaknya ya masuk akal lah kalau ganti-ganti konsep kayak gitu tapi kalau bisa lu bikin dari awal kayaknya 20-30 sebenernya bisa bisa ya tapi partnya lu tone down gitu nah ini tergantung pilihan lagi tergantung pilihan kalian kalian tuh maunya misalnya belum punya nih yaudah lu mau bikin dari nol atau lu beli jadi lu ubah konsepnya sebenernya abisnya sama-sama aja oke sepertinya sudah ya cukup semua kalau ada yang kurang boleh kalian tanyakan di kolom komentar ntar yang skip gitu nanti gue tanyakan langsung mas nih ada yang nanya nih kalau nanya di IG gue jawab boleh instagramnya lu apa langsung? nah langsung aja ya langsung kalau langsung tanyakan boleh warnanya gue suka banget ya lu memang sengaja milih konsep warna ini apa gimana tuh mas? iya karena emang awalnya nih di SNK item ya gue juga suka item terus gue punya grip fans ini coklat gitu jadi si Jok ngikutin menyesuaikan ini ya selera tapi begini udah oke banget sih men 25 ini 25 berani mas berani banget lah lu yang rugi mas oke sekian dulu sekali lagi ya ini bukan sekedar motor custom tapi dari motor padahal dari motor customnya si mas Oski ini kita banyak tau kalau motor custom itu gak harus selalu bodong ya suratnya lengkap pastinya terus pajaknya hidup platnya hidup terus kelistrikan juga nyala karena fungsional itu sangat penting juga mas betul gak cuman looknya keren doang tapi fungsionalnya juga terutama kalau gue punya prinsip gini sebenernya nah lu di jalanan itu punya hak untuk memakai tapi ada kewajiban juga ya salah satunya bayar pajak kewajiban lu bayar pajak untuk memakai hak lu di jalan gitu doang tapi ntar pasti ada yang komen gak buat apa bayar pajak kalau ternyata kalau gak mulai dari lu nah betul kalau main salah-salahan terus jadi 2024 jadi kesitu oke ini si kunyuk nih udah berapa tahun sama lu nih mas dari 2013 muset ya lama banget ya betah ya betah sempet kayak gue pake 3 tahun awalnya terus sempet rusak trouble masuk bengkel setahun 2 tahun gitu eh sempet masuk bengkel ini bengkelnya bengkel abal-abal gitu jadi itu bengkel pindah tapi gak ngomong ke gue wah lah terus motornya dibawa dibawa kabur ini ini kok temu lagi setahun ada terus gue cari dari sekitar lu nyari bengkelnya pindah kemana sih katanya adalah daerah-daerah itulah gue gak lagi males gitu ikhlasin aja suatu hari gue lagi ganti oli pulang ganti oli yang motor buat lagi ketemu nih orang gak tau di bengkel di bengkel yang lain oh bengkel yang lain jadi gue gak tau di bengkelnya dimana ya kalau tuh gue lewat ini orang yang bengkel gue dulu oh lu lupa pasan lewat dia lagi duduk langsung aja gue iniin kan samperin samperin woi balikin motor gue udah akhirnya ada motornya disitu oh dipakai sama dia gak dipakai cuma ada di bengkel itu berarti dia lagi di bengkel itu oh berarti dia lagi di bengkel itu iya kalau orang membawa kabur motor bukanya jauhan gitu ya iya mungkin ada dijual motornya aduh kacau juga lu sih gak ngontek apa sama sekali selama setahun wah gil juga ya pelajaran buat temen-temen semua yang jangan sampe lah ya jangan sampe kejadian hal kayak gini naruh-naruh motor apa sistem trust gitu aja kayak ya udah percaya aja tapi kalian harus terhati-hati juga oke ada pengalamannya juga ada ceritanya juga ya ada makanya kunyuk banyaknya sakit banyak storynya juga ya oke 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 gue pengen test ride tapi gak ada yang videoin mas motornya juga hahaha jadi sorry buat temen-temen nih ya kali ini kita gak bisa test ride tapi gue janji next kita bakal test ride kita cobain rasanya kayak gimana apakah cita rasanya itu seperti pengalamannya hahaha kita nanti akan cobain tapi gak sekarang ya di video next berikutnya mungkin kita ketemu lagi mas kita ngomong-ngomong lagi boleh boleh oke jadi untuk sementara ini sekian dulu dari gue sama mas Sosky semoga motornya mas Sosky ini bisa jadi inspirasi buat temen-temen yang pengen ngebangun cafe racer yang mungkin konsepnya atau seleranya senada sama mas Sosky thank you udah mantengin gue Chris mas Sosky jangan lupa subscribe like, comment, and share di komen juga kita berinteraksi ya jangan lupa juga follow instagram ini kayaknya lama deh mas jangan lupa follow instagram gue dan mas Sosky terutama mas Sosky ya yang mau tanya-tanya silahkan langsung di instagram oke, thanks for watching this video and see you later ini banyak yang nanya dua sebenernya loh apa tuh mas? ini? eh ntar dulu tar dulu tar dulu tar dulu belum-belah kelar ada yang satu ketinggalan apa mas? besi ini? ini kan buat penyangga lampunya nih pendudukan absen banyak yang nanyain oh dudukan lampunya ini pake dudukan apa mas? banyak yang nanya oh biasanya kan banyak yang dinempel-nempel disini ya eh tapi lebih clean ya jatuhnya ya iya emang ngincer clean motor ini wah oke, segitu udah ada lagi gak mas? enggak ada cabut ini cabutnya enggak ada lagi hahaha